Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemimpin, Pak Jokowi tidak lagi. Itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan. Menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negaranya bisa maju, tidak seperti sekarang. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang tua. Ini korupsinya gendah, tidak terkendali. Dan mau menyalahkan di mana? Di setiap sektor pengadilannya begitu, parlimennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pedagang usahanya begitu. Semua bekerja di menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Dalam channel Tandatanya Politik, semakin gila, semakin asik. Saya mencoba merenung bro, apa yang diucapkan dari Mahfud MD ini. Katanya negara butuh orang yang kuat untuk membasmi korupsi dan mempersatukan rakyat. Butuh orang yang kuat untuk membasmi korupsi. Wong, korupsi ini kan walisan order baru. Sistemnya aja masih korup. Ya pasti banyak korupsi dong. Kalau sistemnya korup, yang disalahkan bukan pemerintah. Tetapi yang membuat sistem. Siapa? DPR. Kenapa harus menyalahkan Jokowi? Siapapun presidennya, kalau sistemnya tidak dirubah, ya susah. Dirubah menjadi sistem yang anti korupsi. Jokowi sudah melakukan semua hal. Keterbukaan, dengan memakai teknologi digital. Ya namanya manusia bro. Pasti selalu mencari lubang meskipun sebesar lubang jarum. Manusia itu lebih cerdas daripada komputer sekalipun. Dia akan mencari celah seberapa sistem itu hebat. Jadi gak usah lah. Menyalahkan Jokowi. Jokowi itu sudah tercatat sebagai pemimpin yang hebat. Kalau kita mau jujur, sebetulnya tugas masalah politik, hukum keamanan, itu tugas NT, Mahfud. Kalau politik sekarang ribut-muruh, ya itu berarti NT kerja gak becus. Kalau misalkan dihukum banyak terjadi jual-beli hukum, ya itu karena NT gak becus. Kalau masalah keamanan begitu mengkhawatirkan, ya itu karena NT gak becus. Kalau NT gak becus, ya sudah. Jangan melemparkan ketidak becusan NT kepada Jokowi. Lebih baik NT mundur, Mahfud. NT mundur saja lah. NT itu tangan kenangan Jokowi. Gak patah ngomong itu. Lebih baik mundur. Di sini saya mencoba menggarisbawahi orang kuat. Yang bisa mempersatukan dan membasmi korupsi. Ada tiga calon bro, yang terkuat. Ganjar Puanowo, Prabowo, Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan gak mungkin lah. Dia mampu membasmi korupsi. Uang sekarang saja dia sedang deg-degan. Akan dijerat oleh KPK karena kasus formula E 560 miliar. Tinggal dua orang. Siapa ganjar dengan Prabowo? Sekarang Prabowo, apakah bisa membasmi korupsi? Gak akan bisa. Karena Prabowo termasuk Antek Soeharto. Jelas lah akan banyak korupsi-korupsi yang mungkin bisa sepuluh kali lipat dari yang saat ini. Ya satu-satunya tinggal ganjar Puanowo. Kalau orang yang jujur gak mungkin korupsi. Dia pun punya ketegasan. Dan dia merupakan salah satu anti korupsi. Tapi kalau misalkan kita amati dengan cermat omongan dari Mabrud MD ini. Kenapa dia sampai begitu tegam menganggap bahwa pemerintahan Jokowi ini gagal dalam membasmi korupsi dan mempersatukan rakyat. Dia butuh orang, negara ini butuh orang yang kuat. Siapa orang yang kuat yang bisa membasmi korupsi dan mempersatukan bangsa? Siapa ya bro? Kira-kira siapa? Oh bro. Mabrud MD pengen jadi peresiden. Ujung-ujungnya ke sana bro. Jadi butuh orang yang kuat untuk membasmi korupsi dan mempersatukan bangsa. Oh, Mabrud MD pengen jadi peresiden. Hahaha. Ida. Berikutnya udah ketahuan lah. Kelakuan dari manusia brengsek yang namanya Mabrud MD ini. Pengen jadi peresiden ngomong aja. Gak usah jelek-jelekin orang lain. Gak usah hina orang lain. Gak usah rendahkan orang lain. Nyalonin aja Mabrud, nyalonin. Jangan apa ya. Jangan menginjak tai lah. Tai sendiri kau diinjak. Terus dilemparkan ke orang lain. Memilukan sekaligus pemalukan. Kalau politik gaduh, ente yang gak becus. Keamanan gaduh, ente yang gak becus. Hukum gaduh, ente yang gak becus. Udah bilang aja pengen jadi presiden. Mabrud MD, woy. Pengen jadi presiden, woy. Hahaha. Pengen jadi presiden. Agim. Mabrud MD, pengen jadi presiden. Pak Jokowi. Mabrud MD, pengen jadi presiden. Kehaji Maruf Amin. Mabrud MD, pengen jadi presiden. Prabowo. Mabrud MD, pengen jadi presiden. Habib Rijik. Mabrud MD, pengen jadi presiden. Cuman suara kagak punya. Pendukung kagak ada. Jadi jelek-jelekin Jokowi, rendahkan Jokowi, hina-hinakan Jokowi. Hahaha. Dasar bajingan kau. Mabrud, mafud. Ngeri bro. Saya dari dulu sudah bisa memprediksi. Ada musuh di dalam selimut. Hati-hati Pak Jokowi. Nah, pelan dan pasti mereka sudah keluar selimut. Dan mulai menikam Jokowi dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.